Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone, how are you today? I hope all of you eat healthy and safe Alhamdulillah, meet again with Miss Tia Eat Akhidah Akhraq Tizen Okay, are you ready to study with Miss Tia now? If you are ready, let's start by saying basmala Bismillahirrohmanirrohim Okay, soli and soliha, six great Damascus Today, we will learn in chapter 4 And the title is Fair, Responsible, Fair and Wise Nature Baiklah Anandaku, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini Yaitu tentang sifat pemaaf, tanggung jawab, adil dan bijaksana Teman-teman, sifat pemaaf, tanggung jawab, adil dan bijaksana Adalah beberapa macam dari ahlak terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim Sifat-sifat ini hendaknya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Sifat pemaaf, artinya adalah sifat suka memaafkan kesalahan orang lain Tanpa sedikitpun ada rasa benci dan keinginan untuk membalas Teman-teman, menjadi seorang pemaaf sepertinya mudah ya untuk dipahami Namun sebenarnya sulit untuk diterapkan di dalam kehidupan nyata Karena manusia adalah tempatnya salah dan juga lupa Terkadang kita melakukan kesalahan kepada orang lain Dan tidak jarang juga orang lain berbuat salah kepada kita Untuk itulah, Islam sangat menganjurkan kita untuk meminta maaf jika berbuat kesalahan Dan juga suka memaafkan kesalahan orang lain Teman-teman, misalnya ada seorang teman yang telah merusak barang yang dia pinjam dari kita Apakah kita pernah memaafkan orang yang berbuat salah seperti itu? Memaafkan kesalahan orang lain Berarti kita telah melupakan kesalahan dari orang tersebut dengan apa yang telah dia perbuat kepada kita Dengan menjadi pemaaf, kita akan melupakan kejadian buruk dan menyakitkan yang terjadi pada diri kita Dengan memaafkan dan melupakan kesalahan yang orang lain lakukan terhadap kita Maka hidup kita akan tentram dan tenang karena kita tidak memiliki dendam Nah teman-teman, apa ya yang akan terjadi jika kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain kepada kita? Jika kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain Maka akan terjadi pertengkaran, perselisihan dan juga perpecahan Ini tentunya membuat hidup kita tidak nyaman ya teman-teman Bagaimana jika sebelumnya kita berteman Tapi karena sebuah kesalahan, kita jadi bertengkar bahkan bisa saja sampai bermusuhan Teman-teman, tidak banyak manusia yang memiliki sifat pemaaf Namun sebagai seorang mu'min, hendaknya kita memiliki sifat pemaaf Dan perlu kita pahami bahwa sifat pemaaf merupakan akhlak terpuji yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Agama kita sangat menghancurkan untuk meminta maaf jika berbuat salah Dan sebaliknya, kita juga memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita Menjadi pemaaf merupakan sebuah perbuatan yang sangat terpuji Yang akan membawa kita pada hati yang bersih dan selalu tunduk kepada Allah SWT Sikap pemaaf, salah satunya dicontohkan Nabi Muhammad S.A.W. ketika beliau berdakwah dan ditolak oleh Ibnu Abdiyalil bin Abdikulal Bahkan, meskipun Rasulullah S.A.W. dicacimaki, tapi Rasulullah tidak marah Rasulullah S.A.W. malah mendoakan agar anak cucu dan keturunan dari Ibnu Abdiyalil bin Abdikulal mau menyembah Allah SWT Ini merupakan kisah teladan bagi kita ya teman-teman Meskipun Rasulullah S.A.W. disakiti hatinya Namun Rasulullah S.A.W. tidak membalas dan menghancurkan orang yang menyakiti hatinya Hal ini diterangkan dalam hadis yang berbunyi Rasulullah S.A.W. tidak pernah mempergunakan tangannya untuk memukul istri atau pelayan Kecuali dalam perang Fisa Binillah Dan tidak pernah Rasulullah S.A.W. diganggu lalu membalas Kecuali jika melanggar suatu hukum Allah Maka beliau membalas karena menegakkan kalimat Allah Hadis Riwayat Muslim Di dalam hadis Riwayat Bukhari Rasulullah S.A.W. juga menerangkan Orang yang kuat bukanlah orang yang kuat bergulat Melainkan orang yang dapat menahan nafsu ketika marah Ini merupakan teladan bagi kita untuk menjadi seorang pemaaf teman-teman Sifat yang kedua adalah tanggung jawab Tanggung jawab adalah melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan Ibnu Umar R.A. berkata Nabi S.A.W. bersabda Setiap kalian adalah pemimpin Dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya Hadis Riwayat Bukhari Tanggung jawab menjadi salah satu sifat mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim Tanggung jawab bisa terhadap diri sendiri Contohnya dengan belajar sungguh-sungguh dan juga mentaati semua perintah Allah S.W.T. dan juga Rasulnya Tanggung jawab juga harus dilaksanakan terhadap orang lain Contohnya jika kita diberikan suatu tugas maka kita harus jalankan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku Sifat tanggung jawab juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W. Salah satunya Sewaktu beliau membawa barang dagangan milik Khadijah ke negeri Syiam Rasulullah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari hasil perdagangannya Ini karena Rasulullah menjalankan tugas yang diberikan oleh Khadijah dengan penuh rasa tanggung jawab Dan semua keuntungannya pun diserahkan kepada Khadijah Sikap tanggung jawab harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari Antara lain kita menjalankan semua kewajiban kita sebaik-baiknya sebagai seorang muslim Sebagai seorang siswa Sebagai seorang anak dan lain sebagainya Selain itu kita juga harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh Semua tanggung jawab yang diberikan orang lain kepada kita dengan sebaik-baiknya Orang yang bertanggung jawab pastinya akan disenangi oleh semua orang Allah S.W.T. menciptakan manusia untuk menjadi halifah di muka bumi Karena itulah kita harus menjalankan tugas yang dibebankan kepada kita Dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab Akhlak mulia ketiga adalah adil Menurut bahasa Adil artinya adalah tidak berat sebelah atau tidak memihak Atau juga bisa diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya Sedangkan menurut istilah Adil artinya adalah suatu sikap mutrak yang tidak menunjukkan kecondongan suka ataupun marah Nah menjadi adil adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita ya teman-teman Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari Adil bisa kita lihat dari seorang ayah yang membelikan sesuatu barang kepada anaknya Sesuai dengan kebutuhan mereka Jadi adil ini bukan berarti ketika satu diberikan sejumlah barang Satunya pun harus dibelikan dalam jumlah yang sama Tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Lalu contoh yang lain Jika ada seorang guru memberikan penghargaan kepada siswa yang rajin Dan sebaliknya memberikan nasihat atau peringatan dengan bijaksana kepada siswa yang kurang rajin atau malas Contoh lain lagi ketika dalam sebuah pertandingan sepak bola Nah disitu ada seorang wasit Wasit ini haruslah orang yang bisa bersikap adil Berlaku adil dalam Islam terdapat tiga bagian Antara lain yang pertama Berlaku adil kepada Allah SWT Yaitu dengan cara tidak mempersekutukannya Selalu menaati perintahnya Tidak melanggar larangannya dan selalu mensyukuri nikmatnya Yang kedua Berlaku adil terhadap manusia Berlaku adil ini contohnya adalah dalam menetapkan hukum terhadap manusia Dan yang ketiga adalah berlaku adil terhadap keluarga Artinya tidak ada rasa pilih kasih di dalam keluarga Semua anggota keluarga harus saling menyayangi satu sama lain Tidak ada yang lebih disayang atau lebih tidak disayang Islam mengajarkan umatnya untuk berbuat adil Dan keadilan harus ditegakkan dimana saja dan kepada siapa saja Seperti firman Allah di dalam surat An-Nahal ayatnya yang ke-90 Artinya adalah Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan Dan juga di surat An-Nahal ayat yang ke-135 yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah Walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabatmu Jika dia atau yang terdakwa kaya ataupun miskin Maka Allah lebih tahu kemaslahatan dan kebaikannya Teman-teman Lawan dari adil adalah zolim Zolim artinya Tidak memperhatikan dan melanggar atau mengambil hak orang lain Ini seperti halnya dengan perbuatan mencuri Allah SWT dan Rasulnya melarang kita untuk berlaku zolim Oleh karena itu teman-teman Hendaknya kita selalu berusaha untuk berbuat adil Dan jangan sampai berbuat zolim Rasulullah SAW Telah memberi kita teladan untuk selalu berlaku adil Seperti yang dikisahkan dalam sejarah Yaitu mengenai tentang peletakan hajar aswat Ketika kaum kafir kurois dan suku-suku melimkah Saling bertengkar untuk memperlebutkan peletakan hajar aswat Ketika mereka selesai memperbaiki kaubah yang rusak karena banjir Sifat terpuji berikutnya adalah bijaksana Bijaksana disebut juga al-hikmah Yaitu perkataan yang benar dan pasti Atau perkataan yang tepat lagi tegas diiringi dengan dalil yang dapat mengungkapkan kebenaran Bijaksana juga dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan Berdasarkan keilmuan yang dimiliki dengan cermat dan tidak tergesa-gesa Agar dapat berlaku bijaksana Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan Yang pertama berpikir dengan benar Kedua kita harus berusaha menyusun rencana untuk selalu berbuat kebaikan Ketiga menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT Dan yang keempat berkata yang benar dan sesuai dengan kondisi atau apa adanya Orang yang bijaksana setidaknya memiliki tiga ciri-ciri Yang pertama memiliki ilmu yang dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil Kedua memiliki jiwa yang matang Dan yang ketiga berperilaku terpuji agar orang lain dapat meneladaninya Kerugian jika kita tidak bersikap bijaksana adalah Pertama kita bisa dicemoh orang Kedua kita bisa saja tidak disukai oleh teman-teman Dan yang ketiga kita dapat menyakiti perasaan orang lain Baiklah semoga penjelasan mistiah hari ini cukup jelas ya This is the end of our class Next week we will continue and still in chapter 4 Let's end our class by saying Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next week Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih